Pemirsa akibat ruapan Sumai Batu Ganda, ratusan rumah di lima desa di Kabupaten Kuala Kautara terendam banjir. Hingga lamis malam ketinggian air terus bertambah dan warga sudah mengungsi ke tempat yang aman. Murah hujan sejak kamusere, Sumai Batu Ganda terendam banjir. Akibatnya empat desa di kesempatan Lajusuan di antara Sumai Batu Ganda terendam banjir. Hingga lamis malam petugas masih melakukan pengawasan dan evakuasi warga yang terjebak banjir. Meski banjir merendam dan ketinggian air terus bertambah, sedangkan warga masih memilih berada di rumah. Terasnya arus banjir dan minimnya peralatan pertolongan membuat petugas BPBD, TNI, dan polisi kesulitan melakukan evakuasi. Lima desa yang terendam banjir adalah Desa Batu Ganda, Rangkelimben, Tojabi, Pitulua, dan Turahan Lasusua. Hingga kabus malam, desa Batu Ganda dan Pitulua masih terisulir dengan ketinggian air mencapai 3 meter. Menurut kepala desa Kejabi Sukirman, banjir terjadi sekitar pukul 18.00 waktu setempat, dan air perlahan naik hingga menemani rumah warga. Banjir ini sudah kedua kalinya terjadi, dan banjir pertama terjadi di tahun 2010, meneraskan 13 orang dan ditemukan 9 orang, dan lainnya hilang. Bapak, berapa ketinggian air ini? Ketinggian air sekitar 1 meter sega. Ini luapan dari mana ini? Ini luapan dari sungai Batu Ganda. Oh, sungai Batu Ganda. Yang merendik ke BCN. Dan pemukiman warga sekitar lapang dan pejabat. Ini warganya sudah kemana semua ini? Warganya sudah kemana semua ini? Ini saya, untuk sementara saya mengusirkan di meski. Saat ini warga masih mengusir di gunung dan rumah keluarga yang aman dari banjir. Dari Kelapa Utara, Israel Naskah News, Muntur Tatan.